Inilah pengakuan Oknum Guru MS, 30, yang melecehkan 24 muridnya di Kabupaten Buton Tengah, Buteng, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. MS sebelumnya ditangkap karena melakukan pelecehan terhadap 24 murid sekolah dasar di Kecamatan Mawasangka Timur. Kapolres Buton Tengah, AKBP Wahyu Adi Waluyo mengatakan berdasarkan pengakuan MS, awalnya membantu salah seorang korban saat melakukan praktik ujian akhir semester. Lokasinya di UKS, saat ujian praktik mata pelajaran penjaskas, ungkap AKBP Wahyu Adi Waluyo saat ditemui, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Kata dia, MS mengaku tidak memiliki niatan melakukan tindakan Tase Nono, hanya membantu murid-muridnya untuk ujian praktik. Namun, ada insiden yang membuat MS terpengaruh hingga akhirnya melancarkan aksinya terhadap 24 murid sekolah dasar tersebut. Korban berjumlah 24, di mana 21 diantaranya sudah didampingi oleh PPA Reskrim Polres Buton Tengah, bebernya. Tiga orang lainnya masih belum diperiksa. Berdasarkan keterangan dari beberapa rekan korban, sebenarnya ketiganya juga mengalami peristiwa tidak senonoh. Hanya saja, belum mendapatkan pendampingan dari orang tua korban maupun PPA. Peristiwa yang dilaporkan oleh salah satu orang tua korban ini menuai banyak perhatian karena dilakukan seorang guru yang menjadi ujung tombak pendidikan bangsa. Ditambah peristiwa yang dilakukan oleh MS yang berstatus PNS tersebut dilaksanakan di lingkup sekolah dasar serta sedang dalam jam pelajaran. Tersangka MS, 30, diamankan di rumah orang tuannya di Kecamatan Batu Poaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, lalu. Atas peristiwa tersebut, MS dijerat dengan UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU nomor 17 tahun 2016 Jopasal 65 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!